Terima kasih telah menonton Nama ilmiah cabai jawa adalah piper retrofraktum Tanaman ini kadang juga dimanfaatkan sebagai tanaman hias Sesuai dengan namanya, tanaman ini banyak dibudidayakan di daerah jawa Selain sebagai tanaman hias, cabai jawa juga dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu dapur Untuk memasak makanan yang nikmat dan lezat Cabai jawa mengandung banyak senyawa dan zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Yaitu siamin, piperin, minyak asiri, benzene, dan palmitic acid Inilah beberapa manfaat atau khasnya cabai jawa untuk kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, membantu mengobati penyakit kolera Penyakit kolera ini memicu dehidrasi dan diare yang parah Dan harus ditangani dengan cepat Karena jika terlambat, maka dapat menyebabkan seseorang nyawanya tidak dapat ditolong Penyakit ini menular melalui bakteri yang telah terkontaminasi dengan air Untuk itu penting untuk menjaga kebersihan minuman dan juga makanan yang akan dikonsumsi Pemberian rebusan dari daun cabai jawa dapat menjadi pertolongan pertama terhadap penyakit kolera ini Manfaat yang kedua, mengobati stroke Gejala stroke ditandai dengan tekanan darah tinggi Jika Anda mempunyai rewai tekanan darah tinggi Maka sampai 90% Anda dapat terserang penyakit stroke Stroke adalah penyakit yang paling berbahaya karena berkaitan erat dengan jantung Pembuluh darah yang pecah di otak kadang dapat menyebabkan stroke Dari gejalanya, stroke dialami dengan kelumpuhan total dan juga kelumpuhan yang hanya mengenai sebagian dari badan Manfaat yang ketiga, mengatasi demam Manfaat cabai jawa yang ketiga di bidang kesehatan berhubungan dengan menurunkan panas demam Demam umumnya menyerang saat cuaca yang tidak pasti Seperti hujan yang sering dan panas yang juga tidak berhenti-henti Sistem kegebalan tubuh yang menurun dapat membuat virus menyerang dengan mudahnya Karena itu saat musim seperti itu, dianjurkan Anda untuk menjaga kesehatan tubuh Manfaat yang keempat, mengobati penyakit beri-beri Beri-beri disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B Akibat dari kekurangan vitamin B Bagi tubuh adalah timbulnya pemengkakan dan pembesaran pada betis Beri-beri dapat diobati dengan menggunakan seduhan dari biji cabai jawa Dengan diminum sebanyak 2 kali sehari Manfaat yang kelima, mengatasi anemia Penyakit ini disebabkan karena kekurangan zat besi Sehingga menurunkan jumlah hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam sel darah merah Kejelah yang umum terjadi, jika tubuh terserang anemia adalah rasa pusing dan mual Cabai jawa memiliki sinyawa yang dapat mengatasi penyakit anemia ini Jadi Anda dapat mengkonsumsi cabai jawa untuk mencegah dan mengatasi penyakit anemia Manfaat yang keenam, mengobati diari Penanganan penyakit diari harus dilakukan secara cepat dan tepat Karena kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang banyak dapat mengganggu kesehatan tubuh Pemberian larutan oralid dapat membantu menghentikan diari Selain dari larutan oralid, pemberian rebusan untuk cabai jawa juga turut membantu mengobatinya Manfaat yang ketujuh, mengobati sakit gigi Fungsi dari cabai jawa berikutnya adalah sebagai obat sakit gigi Penyebab sakit gigi bisa karena gigi yang berlubang Sehingga lama-kelamaan menimbulkan rasa sakit dan membengkak karena peradangan Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang masuk ke dalam tubuh Penting bagi Anda untuk menjaga kesehatan gigi dari kuman yang dapat menyebabkan gigi berlubang Manfaat yang kedelapan, meredakan sakit kepala Jika Anda sakit kepala, maka Anda dapat menggunakan rebusan dari cabai jawa Untuk diminum agar meredakan sakit kepala Anda Cabai jawa dapat mengobati sakit kepala keseluruhan dan juga sakit kepala sebelah Sampai saat ini, sakit kepala disebabkan lebih berkaitan dengan keadaan dari fisik seseorang Seperti tekanan pekerjaan, stres, dan kurang tidur Manfaat yang kesembilan, mengobati flu Manfaat dari cabai jawa berikutnya adalah untuk mengobati flu Flu terjadi beriringan dengan panas badan yang tinggi Kadang disertai dengan sakit kepala Flu umumnya menyerang selama 2 sampai dengan 7 hari Minum rebusan cabai jawa untuk mencegah dan mengobati sakit flu Manfaat yang kesepuluh, mengobati sakit pinggang Sakit pinggang biasanya diderita oleh orang tua dengan umur 30 sampai 50 tahun Sakit pinggang dapat diobati dengan rebusan cabai jawa Manfaat yang kesebelas, mengatasi mual Untuk mengobati rasa mual pada perut yang kosong Anda juga dapat mencoba rebusan dari cabai jawa ini Untuk mengobati rasa mual karena sinyawa yang terkandung di dalam cabai jawa tersebut Manfaat yang kedua belas, menyehatkan sistem pernafasan Gangguan pada sistem pernafasan seperti asma, tuberculosis Dapat diatasi dengan meminum rebusan cabai jawa Sistem pernafasan berfungsi sebagai jalur untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Karena manfaatnya ini, sistem pernafasan penting untuk dijaga agar sehat selalu Manfaat yang ketiga belas, mengatasi rematik Rematik disebabkan akibat persendian yang mengalami peradangan hingga terjadi pembengkakan Rematik menyebabkan sakit yang luar biasa Dan ini umumnya dialami oleh orang dengan usia di atas 30 tahun Untuk pengobati dengan bahan alami, Anda dapat mencoba menggunakan rebusan dari cabai jawa Manfaat yang keempat belas, melancarkan peredaran darah Peredaran darah yang sehat diperlukan untuk mengatur jalannya sel darah merah Untuk melancarkan fungsi organ-organ lainnya Peredaran darah yang lancar menyehatkan tubuh dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari Manfaat rebusan dari cabai jawa ini dapat membantu melancarkan peredaran darah Itulah beberapa manfaat yang didapat diambil dari rebusan cabai jawa untuk kesehatan Rebusan dari cabai jawa ini hanya boleh diminum sebanyak 2 kali sehari Sebagai pengobatan terhadap penyakit Karena terbuat dari bahan yang alami Bisa dipastikan cabai jawa tidak memiliki efek samping yang terlalu parah Anda cukup meminumnya sesuai dengan batas yang didentukan Dan jangan melebihi agar kesehatan Anda tidak terlalu terganggu Itulah beberapa manfaat ataupun khasiat cabai jawa Buat kesehatan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Terima kasih Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati